Ribuan warga berjubel antre paket sembako di halaman sedda Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Sebanyak seribu lebih paket bantuan lebaran warga miskin disediakan, Pemkap Gerobokan dan UMKM. Selain paket sembako gratis, juga disediakan sembako dan kebutuhan lebaran yang murah. Rapusan warga berjubel, berhubung mendapatkan kupon di tengah lokasi pasar murah yang digelar di halaman sedda Kabupaten Gerobokan. Beberapa warga mengaku tak kebagian kupon. Mereka yang sudah menunggu sejak pagi, namun tak kebagian kupon langsung mengadu ke Bupati yang hadir memantau jalannya kebagian sembako gratis tersebut. Kupon tersebut sebagai bukti mengambilkan paket sembako gratis yang disediakan oleh Pemkap Gerobokan, serta UMKM di seperindah Gerobokan. Sebanyak seribu paket sembako gratis dibagikan. Untuk mengantisipasi aksi saling dorong dan bergut di patuh serpa jejaran turut serta membagikan paket sembako gratis. Sembako apa bu? Pasar murahi pak. Gratis kalau bayar ini bu? Gratis. Gimana bu rasanya bu? Ya Alhamdulillah senang banget. Kan gak pernah dapat pak? Baru satu kali ini. Kali ini dapat? Ya Alhamdulillah. Tadi ngantri dari jam berapa bu? Dari jam 9. Jam 8 pagi. Sampai sekarang dapat kupon gak pak? Ya gak dapat. Kuponnya sebar yang jombong yang malam pak. Kalau gak dapat kupon gimana pak? Gak bisa beli. Semua stand gak bisa beli? Ya gak, cuma stand belinya saja. Emang sini berapa sih pak? Murah banget gitu. 10 ribu satu botol minyak tanah. Minyak beri. Bukan bantuan sembako gratis. Tadi beras 5 kilo. Ada telur. Ada gula. Dan terpasuk mie. Dan ini ada seribu bungkus tadi. Dan yang lain mungkin ada pasar ini. Dengan kerjasama dari UMKM dan IKM. Selain membagian ribuan paket sembako gratis. Juga disediakan stand pasar murah. Dari UMKM dan BUM di Glomokan. Yang menjual sembako dan kebutuhan lebaran. Dengan harga murah. Diharapkan dengan adanya pasar murah yang diadakan. Disperindah Glomokan dapat membantu warga miskin. Dalam memuluhi kebutuhan lebaran nanti. Eko Agung Suryanto, Sementara TV.